Menyinggung begitu ya perihal mengenai iuran yang cukup tinggi karena ada keempat kewajipan, pajak pertambahan nilai, biaya operasional, kemudian juga biaya imbal jasa, dana cadangan juga masuk di sana. Nah sejauh ini sebenarnya progres dari MIP sendiri seperti apa Pak Surya? Ya Bu Maria, saya kira kami diskusi dengan ABB cukup intent ya terkait dengan masalah MIP ini memang MIP ini salah satu solusi kita ya. salah satu solusi kita untuk sebagai mana amanah di Undang-Undang 3 2020 terkait dengan pembunuhan DMO ya. Beberapa kali kita ada permasalahan DMO karena ada disparitas harga ya di antara PLN sama dengan yang di market. Jadi MIP ini salah satu solusi kita untuk menyelesaikan terkait dengan hambatan-hambatan yang selama ini ada di DMO. Jadi memang tahun lalu sempat kita mau launching ya untuk yang MIP ini tapi ada beberapa hal yang perlu diselesaikan terutama untuk hal sepertinya teknis ya. Saat ini kami dari Kementerian SDM memang sedang menunggu raper press ini segera difinalisasi dan ditanyakan oleh Presiden. Tapi sambil menunggu kami menyelesaikan beberapa juknis di antara nanti ada permen, ada capmen, ada aplikasinya sendiri maupun terkait dengan PKS-nya. Jadi tadi sampaikan oleh Pak Ahri terkait dengan masalah rasio, terkait dengan masalah ada biaya-baya lainnya juga akan kami semua detailkan di institusi yang ada di permen maupun yang ada di capmen. Jadi kalau bicara tahun ini kami memang lebih baik bisa diselesaikan cepat sehingga karena ada masa transisi ya, masa transisi terhadap proses selesai sekitar 3-4 bulan. Sehingga kalau memang perpetokan kehati di bulan September ini kami optimis sebenarnya tahun depan bisa kita lakukan launching untuk EDKB-nya maupun MIP-nya. Jadi tahun ini belum bisa terkejar untuk di launching berarti ya Pak Surya ya mungkin saja di awal tahun depan begitu baru mulai ya di launching ya? Ya karena rap-rapet sendiri sudah mengamanatkan untuk masa transisi Bu, sekitar 3-4 bulan ya. Jadi kami menggunakan masa transisi itu membraiki dari sisi aspek aplikasinya maupun sisi juknis-juknisnya. Terutama rasio-rasio yang sempat disampaikan oleh teman-teman APPI tentunya ada iuran yang lebih besar dan lain-lain. Tapi kami coba atur sedemikian rupa supaya iuran itu tetap bisa memberikan nilai manfaat bagi perusahaan. Namun kan sudah itu beberapa perusahaan ya dengan beberapa NPV, dengan beberapa laporan keuangannya saya kira itu bisa dilakukan oleh perusahaan. Tapi memang harus dicek lagi untuk cash flow-nya nanti kita atur sedemikian rupa supaya tidak lama pengurus salurnya ini. Karena perusahaan kan butuh cepat juga untuk mendapatkan salurnya. Baik, Pak Suria kalau kita kembali lagi kepada beberapa poin yang tadi disampaikan oleh teman-teman di APPI, mungkin di asosiasi, perumpulan para pengusaha yang mengatakan bahwa adanya iuran yang mungkin saja tinggi, ini besarannya apakah sudah disepakati, terus kalau saat ini kita akan coba bedah di mana pajak pertama nilai, biaya operasional, kemudian biaya imbal jasa, dana cadangan, ini seperti apa sih dibahas? Apakah memang ini sebagai salah satu yang membuat cukup alot sehingga implementasinya makin lama makin mundur-mundur terus nih Pak Suria? Ya memang pada waktu kita kaji awal dulu tahun 2023 kan harga batu barang memang cukup besar ya, hampir di 200 dolar gitu kan. Jadi kajiannya memang sepertinya memberikan insetif yang cukup besar bagi perusahaan-perusahaan untuk bisa mensuplai DMU kepada PNN maupun pada industri semen maupun buku ya. Tapi dengan kondisi sekarang harga batu barang agak sedikit turun, kemudian agak naik sedikit, tentunya beberapa parameter kriteria juga akan kita hitung ulang lagi, terutama untuk PPN. Karena kalau kita nggak atur ulang sebanyak rupanya, nanti perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki cash flow yang cukup besar atau perusahaan-perusahaan yang produksinya cukup kecil juga akan cukup kesulitan dia melakukan pembayaran. Karena ini kan konsepnya mereka kan membayar di depan dulu pemutnya, kemudian membayar iuran royalti dan lain-lain, baru mereka nanti akan mendapatkan salurnya setelah diverifikasi oleh teman-teman industri semen bahwa itu sudah diterima oleh PLN maupun industri semen maupun buku. Kalau misalnya dikatakan sama teman-teman dari para pengusaha batu barang mengatakan bahwa iurannya ini akan tinggi, apakah memang akan menuju ke sana ataukah menunggu begitu kajian yang paling mantap gitu antara pemerintah, kemudian juga para pengusaha sehingga ada deal atau good deal gitu ya diantaranya dalam penetapan MIP ini nih Pak Surya? Ya, sebenarnya kalau masa tinggi-tinggi kan kita terkait dengan cash flow perusahaan selama setahun ya. Kalau kita bicara dari NPV-nya nanti mereka akan mendapatkan insetua yang cukup besar terkait dengan mereka bisa memenuhi kebutuhan DMU-nya. Tapi memang bicara cash flow itu yang perlu kita atur supaya tidak terlalu lama cash flow-nya bagi perusahaan. Karena tadi perusahaan sudah terbebani oleh DHA, dia harus bayar di depan harus menunggu sampai 3 bulan. Bagaimana nanti dengan tekan dengan pengusaha salurnya, apakah nanti mereka harus menunggu sampai 3 bulan juga untuk bisa mendapatkan salurnya? Nah kami dengan teman-teman di Ibarat, dengan teman-teman dari kementerian lain termasuk dengan Enduser, mencoba mencari formula ini supaya tidak terlalu lama mereka mendapatkan salurnya. Jadi aslinya cash flow-nya perusahaan juga tidak akan terganggu terkait dengan pendapatan mereka. Kalau masalah tinggi-besarnya kan bisa dihitung setahun kan? Karena kalau nanti bicara mereka setahun bisa mendapatkan NPV lebih besar mungkin keuntungan bagi perusahaan juga.